Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Gus Win kali ini saya akan menyampaikan beberapa perubahan di dalam desain teka teki silang semacam ini yang disediakan oleh web yaitu discoveryeducation.com kita langsung menuju ke lokasi ya sebelum ke lokasi webnya saya baru saja ngecek speed internet saya 20 mbps untuk download dan 4 mbps untuk upload ya ini cukup lah cukup ya kita coba saja langsung ke alamannya kita tinggal tulis disini puzzle maker ya kita ketik kita ambil yang atasnya discovery education puzzle maker nah tampilan yang baru seperti ini ya tampilan baru dari webnya discoveryeducation.com nah untuk membuat teka teki silang itu Chris Cross kita pilih yang ini nah kita udah terbuka apa yang baru disini tahapannya kalau dulu tahapannya sampai 5 ya sekarang tinggal 3 ya 3 jadi ya disini tempat untuk memasukkan bahan bagunya ini kasih judulnya oke saya coba disini langsung saya kasih judul misalnya ekonomi ini bahan bagunya saya akan copy dari bahan bagu yang saya punya disini ya ini saya punya sekitar 29 pertanyaan ini saya copy jadi yang baru mengenal cara membuat TTS caranya begini siapkan bahan bagu tulis dulu jawaban kemudian spasi pertanyaan jawaban spasi pertanyaan tanpa memberi nomor ya sekali lagi tanpa diberi ini diberi balet atau nomor ini ya upayakan jawabannya itu dikasih huruf kapital supaya jelas ya ada perbedaan antara jawaban dengan pertanyaan dan setiap jawaban adalah satu kata ya tidak boleh ada dua ada space ya kalau ada spasi seperti ini sudah dianggap itu udah terpisah jadi huruf besar ya kapital jawab jawaban pertanyaan jawaban pertanyaan oke ini saya copy kemudian saya bawa kesini judulnya udah saya tulis bahan bagunya tinggal saya tulis disini nah sudah selesai semua bahan baku sudah masuk disini semuanya ya baru kita langsung create puzzle jadi dengan internet dengan kecepatan 20 mbps ini harusnya cepat ya hitungan detik sudah jadi satu TTS kita coba nah sudah selesai ya kita udah dapat satu TTS kita cek apakah seluruh bahan baku tercover kita cek caranya ngeceknya disini nah ini berarti sudah tercover semua dari 29 ya semuanya sudah ditempatkan ya kalau tidak suka dengan modelnya ini karena dianggap ini terlalu tinggi gitu ya kalau dulu di model yang dulu kita bisa atur mau berapa tingginya mau berapa lebaran sekarang enggak semuanya udah diserahkan pada sistem supaya semua pertanyaan tercover kalau dulu enggak ada sejumlah kata yang hilang karena penyesuaian bentuk coba kalau saya enggak suka ini saya bikin lagi ya rebuild puzzle ya gitu aja kliknya nah ini sudah dapat model baru lagi ini lebih mendatar ya tidak meninggi dan kita cek disini semua pertanyaan sudah tercover ini enggak ada yang tersisa semuanya akan dipasang oleh sistem jadi yang tadi saya buang ya karena saya nggak cocok pokoknya nggak cocok kita klik saja disini lebih lebih seperti ini ya kan dicoba lagi sampai berapa sampai tak terbatas sampai kita menemukan yang kita mau ya Oke sudah saya anggap ini sudah selesai nah kalau misalnya ini sudah dianggap selesai kita mau copy dulu dan ini yang baru ini yang baru ya yang baru dari aplikasi ini adalah kita bisa meng-copy dua gambar yang satu adalah gambar kosongan seperti ini soal yang anggap aja ini soal satu lagi adalah yang sudah ada jawabannya kita bisa copy disini kita klik ya kita tunjukkan jawaban lu kan kelihatan disini jawabannya ya ini kita tinggal copy aja disini copy image kemudian kita bawa ke word yang kosongan seperti ini kita paste disini ya klik kanan disini ada gambar ya picture ya jadi deh ini ada yang ada kuncinya anggap kita sudah mulai punya kunci jawabannya ini bisa kita kecilin dulu ya kita kecilin dulu ini kunci jawabannya jadi nanti kalau mau ngoreksi atau ngelihat jawaban peserta anak-anak kita udah tahu kuncinya ya nggak perlu nggak perlu lagi kita nyari-cari ini kalau ini kan kita harus ngurut dulu pertanyaan nyari satu apalagi kalau kalau abjadnya nggak urut ya kan susah juga nah dengan yang model ini kita udah tahu pertanyaan mendatar menurunnya udah tahu kuncinya oke gitu cara meng copy eh apa namanya kunci yang kedua yang kedua kita akan ambil yang kosongan berarti kita sembunyikan lagi yang tanpa tanpa jawaban kita copy lagi copy image lagi ya kita masuk lagi ke sini klik kanan ambil yang picture ini sudah jadi kan dan kita buat idea nanti bisa ditindes oleh pertanyaan kita ambil yang ini kita kecilin dulu nanti diatur belakangan saja ya ini yang soal ini yang jawaban sekarang tinggal meng copy pertanyaan ini pertanyaannya kita copy sampai terakhir sampai terakhir wih kurang satu klik kanan copy kemudian masuk ke sini tulis aja disini eh tulis apa klik kanan pastanya ya klik kanan ambil yang A udah selesai nanti tinggal diatur belakangan jadi gambar mau ditaruh dimana mungkin hurufnya ini dikecilin lagi terserah nanti dirapikan belakangan yang penting ini sudah menyatu antara soal dengan jawaban belakangan kita koleksi nanti sebanyak-banyaknya begitu ya perbedaannya dengan yang tutorial saya yang pertama dulu di aplikasi yang sama ini tahapannya kita bisa ngatur jumlah kotak sekarang enggak semuanya udah diserahkan pada sistem dan semua pertanyaan akan di cover kalau dulu terbatas nanti kalau sudah lancar gini bisa mendesain TTS nya dalam bentuk PowerPoint bisa dalam bentuk Excel yang bisa keluar nilainya bisa juga desainnya dalam bentuk spreadsheet yang bisa dimainkan secara online bersama anak-anak dan muncul nilai juga bagi yang ingin melihat koleksi tutorial tentang TTS dan dengan berbagai versi jadi PPT Excel atau Google sheet silahkan lihat di deskripsi di bawah ini Selamat mencoba mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh